Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada keluarganya dan kepada para sohabatnya Semoga tersampaikan kepada kita selaku umatnya Teman-teman yang berbahagia mengingat kita memasuki bulan Ramadan Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar Dan sebaik-baiknya amalan ketaatan Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua umat muslim Allah SWT mengatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya Dan dia langsung yang memberikan balasan yang berlipat-lipat Teman-teman yang berbahagia Ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan Beberapa di antaranya Yang pertama bahwa puasa di bulan Ramadan Diususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa Tidak akan masuk ke dalamnya lewat pintu tersebut Kecuali untuk orang-orang yang berpuasa Masya Allah Teman-teman yang berbahagia Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan Beberapa di antaranya Yang pertama bahwa puasa di bulan Ramadan Diwajibkan atas umat sebelum kita Sebagaimana Allah berfirman Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Surat Al-Baqarah ayat 183 Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung Maka tidak akan diwajibkan Sebelum umat-umat terdahulu kita Yang kedua puasa adalah Sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan Dengan iman Dan pengharapan pahala Diampuni dosa-dosa yang telah lampau Pengharapan mengharap Balasan dan pahala dari Allah Jika telah yakin dan ridho Tidak benci atas Kewajiban puasa Ramadan Yakin terhadap pahala dan ganjaran Yang akan didapat Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu Subhanallah Dan yang ketiga Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa Yaitu kebahagiaan ketika berpuka puasa Setelah menahan nafsu, lapar, dan dahaga sehari penuh Dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah SWT di akhirat Rasulullah SAW bersabda Untuk orang yang berpuasa Ada dua kebahagiaan Kebahagiaan ketika berbuka Dan kebahagiaan ketika menjumpai Tuhan Itulah mungkin beberapa Keutamaan puasa pada bulan Ramadan Dan masih banyak lagi Itulah mungkin beberapa Keutamaan puasa di bulan Ramadan Dan masih banyak lagi Keutamaan-keutamaan yang lainnya Semoga kita dijadikan Sembagai hamba-hambanya Yang taat dan ridho Dengan semua keputusannya Amin Ya Rabbal Alamin Saya Jelita Putihera Desi Tianti Mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!